Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa Pakar Hukum Pidana Romli Atma Sasmita menilai putusan Hakim Sarpin Rizaldi bisa berdampak pada seluruh perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Romli menyatakan tersangka hingga terpidana kasus korupsi bisa menuntut KPK dari ragam sisi, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyelidikan. Sementara jika KPK tetap ingin meneruskan kasus Komjen Paul Budi Gunawan, KPK harus memulai dari awal. Nol lagi dia mulai kalau mau mencidik Pak Budi, harus dari nol. Nah ini, wah ini kalau terjadi gini berarti ada persoalan yang serius di KPK selama ini. Apa benar Miranda itu benar enggak? Anas Umbar Lindung benar enggak? Berderet-deret ini akibatnya. Mereka-mereka yang sekarang telah dibui, kita bisa mengajukan gugatan. Gugatan ketun, gugatan perdata boleh, ganti rugi tun juga boleh. Pertanyaannya kenapa jadi terjadi seperti ini, tidak terjadi pada jelis 1-2. Kenapa? Berarti... Sampai jumpa di video selanjutnya.